Nah sekarang abis reaksi terang, sekarang bahas reaksi gelap Jadi kan tadi gue udah jelasin kan dimana reaksi terang itu menghasilkan ATP sama NADPH Nah ATP sama NADPHnya itu dipakainya itu exactly-nya pas di proses ini Jadi udah mulai deh, jadi kan di sini itu CO2-nya itu kita ambil dari udara Nah jadi ya, jadi basically tumbuhannya itu menghirup CO2 kan Nah terus itu ada entry-nya Rubisco Nah dia itu yang mau mereaksikan ribulosa bifosfate dengan CO2 Nah yang paling detail, ini jangan yang ini deh, kita ganti buku Nah ya, jadi pas dimana ReubP, ini tuh karbonnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 Dan si, oh jangan aja deh, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 Dan CO2-nya itu ada 1 gugus karbon kan Tapi yang masuk itu 3 pas per ini Jadi pas dari ReubP, 1, 2, 3, 4, 5 Ditambah CO2 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah dimana si bocah ini bakal dipecah Jadi 3 strip fosfoglisrate Nah itu dia tuh jumlahnya itu udah 6 Lo kebayang gak? Jadi itu kayak gimana ya? Jadi kan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 Dikali 3, berarti totalnya kan ini ada 15 karbon kan Terus pas digabung sama dia Jadi gini deh, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dikali 3, 18 Ini 6 dikali 3, yang warna buah bu, 1, 3, 18 kan Berarti boleh kan dari molekul ini jadi 3 fosfoglisrate, boleh kan Nah ya itu, ya jadi Gue pengen gak tau itu aja Nah jadi itu dari masuk jadi 6 3 fosfoglisrate Lo liat deh fosfatenya itu kan cuman dia digugus ketiga kan Makanya namanya 3 minus Eh 3 minus 3 strip fosfoglisrate Nah terus dia bakal kena ATP Udah kena ATP sih, maksudnya dikasih gugus fosfat sama ATP Jadi jadi dari ATP jadi ADP Sama lo inget angkanya tuh 6 Lo tulis tuh kalo biasanya Angkanya tuh harus sangat spesifik gitu Yep, soalnya biar mixin gitu Nah terus kalo yang ini ya berarti jadi 1,3 bifosfoglisrate Itu kan tata nama yang itu Jadi misalnya yang C1 sama ini C3 Terus 1,3 bifosfoglisrate Yep, nah terus abis dia digigitin nama ATP Lo ngerti kan kenapa namanya bifosfoglisrate B itu artinya 2 Fosfo itu fosfat Jadi ada 2 fosfat di gliceratenya Terus yang ini di DPSnya itu Kita fase namanya reduction Dimana dia dikasih H+, sama NADPH Jadi gliceradehy 3-phosphate Nah, sama Berarti kalo dia ini Fosfatnya juga dikeluarin Yep, fosfatnya dikeluarin itu jadi fosfat bebas Nah fosfatnya Fosfat bebasnya itu bakal dipake Di light reactions Biar jadi ADP plus P sama dengan ATP Nah jadi kayak muter terus tuh Siklusnya Siklus kan berputar Nah, nih di gliceradehy 3-phosphate ini Gak semuanya dipake Gak semuanya dipake Yang dipake cuma 1 Yang jadi sugar Sisanya itu 5 Diregenerasi lagi Baru bisa kebentuk ribulosa bifosfate Nah Nah ya Jadi ya Jadi kan ada 1, 2, 3, 5 Dan ini gugus karbonnya itu ada 3 1, 2, 3, 15 Nah terus disintesis lagi Biar jadi RUBP itu kan Gugus karbonnya warna buah-abu 1, 2, 3, 4, 5 Dikali 3 Karena jumlahnya ada 3 Jadi ada 15 Ini sama-sama ada 15 kan gugus karbonnya Jadi it's okay gitu Jadi sintesis dari 5 G3P Jadi 3.000 lusabis fosfat itu It's okay Dan disini juga ada Penama gugus fosfat lagi Tapi cuma 3 Karena Menghasilkan 3.000 lusabis fosfat Nah jadi yang lu tau Tentang siklus gelap pasti kayak gitu aja Di video selanjutnya Gua bakal gua jelasin C4 sama C3 Sama Lu kalo mau nanya Lu tanya di comment section Bahkan lu boleh Request materi apa yang pengen lu bahas Di comment nanti Pasti gua bales Dan gua bilang Ntar gua bikin videonya gitu Dan lu bisa bantu channel gua Dengan subscribe channel youtube gua Dan Dan like videonya Ntar lu bakal meninggati popularitas Channel youtube gua Dan gua dapet uang Oke jadi Belum sih Masih lama gua dapet uang Jadi Jadi ya udah jadi itu aja Tentang reaksi gelap Ya itu ya makasih Aku masih mikir ada yang belum ya Oh ya sama Rubisco itu enzim ya guys Ya udah itu aja